Halo Youtubers, mau bikin channel baru? Channelmu masih nunggu disetujuin monetisinya? Atau malah udah ditolak Youtube? Perhatikan hal-hal berikut agar channelmu lolos monetisasi Biar channelmu cepat di-approve Youtube Subscribe buat yang belum Jangan lupa pencet PR-nya Selama ini, Youtubers baru sepertinya cuma perhatiin hal ini saat mau ikut program iklan 4.000 jam, 1.000 subscriber Tinggal capai angka itu, urusan selesai Mungkin gile Akibatnya, pada gila-gilaan nyari jalan pintas Beli view, beli subscriber, sub for sub, dan sebagainya Mas bro, mbak bro, Youtube itu nggak stupid Cara-cara seperti itu pasti ketahuan, apalagi review-nya itu nanti manual Channelmu akan diobok-obok sama Youtube Nggak ada yang bisa disembunyiin Di video sebelumnya saya udah bahas beberapa hal yang bisa menyebabkan channelmu ditolak Silahkan cek videonya di channel ini Kali ini akan saya kasih tips lebih dalam biar videomu nggak ditolak Youtube Dan dapat dimonetasi dengan cepat Informasi ini saya dapetin langsung dari Youtube Jadi bisa dipertanggungjawabkan Oke Pertama, pahami dulu bahwa yang namanya iklan itu Melibatkan beberapa pihak Pemasang iklan, tempat iklan, dan sasaran iklan Dalam perbangannya Pemasang iklan atau advertiser di Youtube sebagai tempat Pemasang iklan itu sangat cerewet Dan menutup Youtube lebih bertanggungjawab dalam melayangkan iklan mereka Mereka nggak mau iklan yang mereka pasang itu nongol di tempat yang salah Misalnya, ada iklan tentang makanan Nongolnya di video yang isinya bahas korban bencana misalnya Nggak cocok kan? Maka dari itu, Youtube ngeluarin rambu-rambu agar konten kreator Merhatiin benar video yang di upload Harus sesuai dengan keinginan pemasang iklan tadi Jadi, mau nggak mau Kita juga harus ikut kalau ingin program monetisasinya disetujui Berikut ini, hal-hal yang harus kamu perhatiin saat kamu bikin dan upload video Jangan bikin judul, thumbnail, deskripsi, dan tag Yang isinya ada hal-hal seperti ini Nomor satu, masalah kontroversial dan peristiwa sensitif Ini maksudnya Jangan ada hal-hal yang membahas perang, konflik politik, terrorisme, ekstremisme, kematian, dan tragedi, kelecehan seksual, dan sejenisnya Ini dilarang Youtube karena advertiser nggak suka masang iklan di video jenis ini Walaupun nggak secara gambla ngeliatin adegan Tapi secara umum, tidak cocok untuk dipasang iklan Nomor dua, narkoba dan produk atau zat berbahaya Konten video yang mendorong atau menampilkan penjualan, penggunaan, atau penyalahgunaan narkoba, obat, atau zat bahaya lainnya Tidak cocok untuk iklan Diperbolehkan tuh kalau videonya tentang edukasi Tapi dengan syarat jangan terlalu jelas menggambarkan narkobanya dan perlebihan Nomor tiga, konten kebencian Konten video yang mendorong diskriminasi atau meremehkan atau memperbalukan individu atau kelompok berdasarkan ras etnis atau asal etnis Keluarga negaraan, agama, disabilitas, usia, status veteran, oriata seksual, identitas jenis kelamin, atau karakteritik lain Yang terkait dengan diskriminasi juga tidak cocok untuk iklan Kecuali kalau kamu misalnya stand up komedi, kemudian bikin satir, dan semartanya itu masih boleh Saya pernah nemuin channel yang subscribernya sudah 100 ribuan dan sudah dimonetize Tiba-tiba di stop iklannya karena satu video dia bahas tentang homoseksual Ya, jangan yang aneh-aneh Viral, belum tentu aman buat videomu Yang keempat, kata-kata yang tidak pantas Konten video yang menggunakan banyak sekali kata yang tidak pantas atau vulgar di sepanjang video tidak cocok untuk iklan Kalau kamu sumpah serapah sekali-sekali dan wajar masih boleh Tapi jangan sosokan ngebacot yang malah bikin channelmu ditolak youtube Oke? Nomor 5, penggunaan karakter hiburan keluarga yang tidak pantas Video yang menggambarkan karakter atau konten hiburan keluarga Baik animasi maupun aksi langsung yang terlibat dalam perilaku kekerasan, seksual, keji, dan tidak pantas Meskipun dilakukan untuk tujuan komedi atau satir, tidak cocok untuk iklan Jadi misalnya kamu bikin animasi yang karakternya untuk keluarga kesannya, tapi isinya kayak yang tadi, itu tidak boleh Nomor 6, memprovokasi dan merendahkan Konten video yang penuh dengan unsur provokasi, penghasutan, atau merendahkan derajat seseorang Contohnya, konten video yang mempermalukan atau menghina seseorang atau kelompok Youtube akan menolak jenis video seperti itu Nomor 7, konten bernuansa seksual Eh, biar rame, kasih aja gambar seksi Ntar banyak yang view Ya, banyak yang view, tapi pengajuan ditolak mau apa Ya kan? Konten video yang menampilkan konten yang sangat seksual Misalnya, konten video yang sangat berfokus pada ketelajangan, bagian tubuh, atau simulasi seksual Tidak cocok untuk iklan Nomor 8, kekerasan Ini yang biasanya banyak kena Mentang-mentang ada video berantem yang lagi rame dan viral Main upload aja Konten video yang titik fokusnya adalah Darah, kekerasan, atau cedera yang ditampilkan tanpa konteks tambahan tidak cocok untuk iklan Konteks tambahan ini misalnya, videonya dari channel berita, sport, dan sejenisnya Kekerasan yang biasanya muncul dalam alur video game Umumnya dapat diterima untuk iklan Jadi kalau berantem yang berada darah di dalam sebuah game masih oke ya Tapi kalau cuplikannya fokus pada kekerasan Berantem yang ditampilkan itu nonjol dan terus-menerus itu tidak boleh juga Nah, jadi buat kamu yang masih tunggu keputusan atau udah ditolak Cek video-videonya itu mengandung hal-hal yang tadi atau enggak Juga buat yang udah di approve, hindari buat konten yang akan bikin channelmu kena masalah Kesimpulannya, perhatikan hal-hal seperti di video yang ini Dan hindari konten seperti yang saya bilang tadi Videomu harusnya aman untuk ikut program monetasi Kalau ngikutin syarat-syarat yang udah saya sampaikan Isi di komentar kalau masih penasaran Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Saat terbang lewat Risiko kalau sotik di luar rumah gini Cara jalur pesawat dari Halim Buat ke seluruh penjuru Indonesia lewatnya sini Jadi kita nunggu mereka jalan berubah